Gile, rujaknya heboh banget Serius sama keren gitu? Hai semuanya! Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, baik, baik Kita hari ini lagi ada dimana nih? Kita hari ini lagi ada di ITC Mangga 2 Tempatnya kamu ya? Ganja Di Habitat kamu ini kan? Lihat kanan kiri harus di Wah, dan disini banyak toko-toko baju dan lainnya Tapi hari ini kita lagi mau makan di Rujak, Kola Medan Ini salah satu rujak yang menurut aku paling mewah di Jakarta Iya, bener banget Karena mereka tuh pakai topping kacang mete guys Dan isinya tuh banyak banget buah-buahnya Jadi kita mau ngacobain beberapa menu disini Tapi sebelumnya kalian jangan lupa Pencet tombol subscribe yang ada di bawah Jangan lupa juga nyalain loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Siapin makan kalian Kita makan bareng yuk Aku tantang kamu Gret Apa? Pesan satu rujak Isinya Mangga muda semua Asem dong Sampai makannya kecut-kecut gitu Kayak Gitu Ini lagi dipotong ya? Ini Mangga muda ya mas? Masnya bingung Mangga muda tuh biasanya kayak lebih kuning-kuning muda gitu ya? Rasanya asem banget Tapi kalau dikasih saus yang manis mungkin jadi enak Ini sausnya banyak-banyak banget nih ya Jadi ini tuh ada sausnya tuh Standarnya tuh pakai gula aran sal kacang Cuma kalau kita pesan yang spesial bisa pakai kacang mete guys Jadi lebih mewah lagi, lebih mantap Sebanyak ini bisa habis nih mas sehari? Bisa habis Kurang kalah Oh kurang Jadi berapa ember mas satu hari? Bisa tiga ember Tiga ember bumbu kacang sehari Ini yang keren-keren Aku baru pertama kali ngeliat Orang bikin sambal rujak Kulakannya segede gini Ininya nih guys Mungkin Tiga kilo lebih loh Lima kilo Coba aku coba ya mas ya Oh iya ini ya Jadi hati-hati Kalau aku bisa ntar aku kerja disini loh Kalau gimana? Mau gini ya? Ya lumayan Weh Ini pasti rasanya lebih manis Gara-gara aku yang ngulak Gak kak capek gak gitu? Enggak kak? Kalau sehari sih bisa belotok Jadi yang bikin dia mantep tuh Ini nih Kacang mede Dicampur ke sambal kacangnya Jadi rasanya tuh lebih gurih Mewah gitu ya Mas Gile Rujaknya heboh banget Ini tinggi banget Udah kayak gunung Ini rujak tapi kayak tumpeng ya Tinggi banget tuh Banyak banget Ini nih bisa makan bertiga berempat ya Jadi tadi kacang mede tuh ditaruh belakangan Jadinya masih keliatan bentuknya Dan masih crunchy-crunchy gitu ya Dan yang ini mangga mudanya nih Ini pake kacang biasa ya? Kacang mede juga tadi dipaksa sama ibunya Oh digabung Digabung dicampur Ada kacang tanah sama kacang mede digabung Ya dicampur Jadi kalo yang pake kacang mede ini Harganya tuh 45 ribu ya Tapi dapetnya banyak banget sih Dapetnya banyak banget Dan buahnya itu spesial Gak cuma buah-buah biasa Dia juga dikasih jeruk bali Iya Terus di sambalnya tadi Ada pisang mudanya Oh gitu Jadi kayak sepet-sepet gitu ya? Sepet-sepet pisang Pisang banget lah pokoknya Oke kita langsung cobain aja yuk Selain ada rujak Mereka juga ada banyak makanan berat juga Ada nasi goreng segala macem Kita pesen ke Toprak Sama ada tahu goreng medan Iya Terus ini ada bakwan Ada tempe mendoan Tadi aku udah punya iga Hilaf ya? Hilaf kita Yaudah kita cobain rujaknya dulu Terlalu banyak Oke ini pesenannya geret Waduh ini Mangga muda Mangga muda Jadi bener-bener kuning banget tuh mangganya Tapi ini sih untuk ukuran mangga muda Gak semuda itu sih Oh iya? Biasanya bisa lebih putih lagi ya Yang kayak warnanya bener-bener putih Garis-garis hijau tuh Yang kalo digigit tuh pusing gitu palanya Jadi aku ambil yang mana nih? Yang Yang Nih Nih Kamu juga dong bareng dong Solid ya Kamu lebih suka asem kayaknya dari aku ya Aku suka banget asem nih guys Kalian liat nih guys Sawasnya itu kacangnya gede-gede banget Iya bener Tuh guys Kacangnya bumbunya kental banget Langsung keliat Makan bareng Tapi jujurnya untuk ukuran mangga muda guys Masih ada manisnya Gede juga Dan crunchy Terus Masih basah lah Gak sekering mangga mengkel yang bener-bener putih banget itu Terus sausnya dong ya Sausnya enak banget Sausnya enak banget sih Ini kita pesen perdesnya yang sedang doang Tapi perdesnya udah berasa Terus yang bikin emang beda tuh Emang kacang nete nya itu Crunchy nya itu dapet banget tuh Iya Soalnya potongnya gede-gede gitu kan Jadi pertama pas aku makan mangga muda ini Yang masuk tuh kayak manis dari bumbunya dulu Iya Gula arennya ya Emang digigit-digigit Eh asem banget, asem banget gitu Nih Emang segera banget ya Segera banget Segera banget Emang bumbunya enak sih Bumbunya enak banget Kental Makanya rame banget ya Udah kental Dia tuh manisnya pas Terus dia tuh karena dia lengket Dia bisa menyelimuti seluruh permukaan buahnya Jadi begitu Karena buahnya tuh bener-bener Semuanya kena bumbu Lengket tuh Semuanya Hmm Emang bumbunya juga alat banget Hmm Crunchy dari Manggaya juga enak Hmm Ini rajanya disini Ini heboh banget sih Ini rujak kolam spesial Dikasih jeruk bali ada jambu, dondong, nanas, timun Pokoknya lengkap banget Dan ini kacang medenya Satu butir gitu ya Satu butir satu butir gitu Gede-gede banget nih Harus pakai sendok nih Ya Kalian lihat nih Tuh Sebutir-sebutir gini Kamu cobain nih Sama medenya Wow Mewah ya Ini namanya baru rujak sultan Makan kacang pakai bunga rujak Ya Makan pakai jambu Ini karena lebih banyak metenya Saosnya lebih gurih ya Iya Lebih gurih, lebih crunchy Dan mengurangi manisnya si gula aren itu ya Iya Ternetralisir Kalau ini tadi masih mau si manis ya Iya, lebih manis Ini lebih ternetralisir sama si kacang medenya Jadi dimakan gitu aja bungunya nggak kemanisan Ini enak banget sih Marah Tuh kacangnya ya Satuan-satuan gitu Kayak nyemilin kacang dicocolin gula aren ya Iya Aku emang suka banget ini yang kacang ini Ini ada nanas Nanas Nanasnya kita cocok Oh ada ubi juga Oh iya Ayo guys Nanas Nanas pakai kacang Oh enak ya Suger Sugar banget Dan bungunya itu emang bener berasa ada sedikit Ada sepet-sepet pisangnya itu berasa By the way, ini namanya tuh rujak kolam Jadi mereka tuh udah jualan dari tahun 60-an Dan mereka tuh jualannya di sebelah kolam Dan mereka viral banget Sampai sekarang cabangnya tuh udah banyak banget Iya rujak kolamnya Dan ini ya Ini kita mau cobain Aku belum pernah ngeliat Rujak ada jeruk balinya Tuh Tambaran guys Aku cobain apa lagi ya Jeruk balinya mantep Asam gak? Asam dikit Ada manisnya seger Terus basah-basah gitu Timun Dan tadi aku liat pas dia ngulak sambalnya tuh dikasih sedikit terasi bubuk Jadi wangi-wangi dari terasinya itu harum banget Nah kita juga ada pesan gorengan tadi Ada tempe mendoan Ini kayaknya enak dicocor sama bunga rujak nih Oh iya ya Sebenernya dia dikasih kecap gitu Kecap manis Mana kecapnya? Nih Oh oke Aku taruh disini ya Nah ini kecap manisnya juga Ada cabenya Ada cabenya sama ada kacangnya juga Oke Ngecorin kecap Sempe mendoan Bukankah ya? Oke Nah sekarang Gila Serius? Oh kamu cobain dulu anak apa ke? Sempe mendoan rujak Serius sampe merem gitu Udah aku juga mau Perkini kacangnya ga? Oke Karena ini bumbu pake apa aja enak deh Kayaknya enak pake tangan nih lama-lama Dan ternyata tempe mendoannya sendiri enak sih Kayak luarnya tuh lembut Gak terlalu garing Terus tempenya juga wangi Ini ada rawitnya juga Ini aku mau coba tahu goreng Medan Jadi lucu banget tahu goreng Tapi ada timunnya Ada seladanya Ada toge-nya Terus pake kuah gitu Ini tuh malah kayak tahu campur gitu ya? Iya ya Ini tuh Seladanya malah sehat tahu gorengnya Ini makanan khas Medan juga berarti Gauan asum tapi lebih kemangis ya? Hmm Terus ditambahin kemping juga kan Hmm Oh ini ada kacangnya juga Terus lada toge Segar banget Segar sih Makan bareng guys Tapi emang rasa manisnya tuh Yang lebih ngelok banget ya Ini manis banget gitu loh Tapi manis gurih Masih ada sensasi kayak makan rujak ya? Iya bener-bener Bener-bener Makan disini segar-segar ya Jadi kayak sehat makan gua Tapi emang enak gitu ya Semuanya tuh kayak cemilan-cemilan Tapi bisa bikin kenyang juga nih Kalian makan rujak kayak gini Dijamin udah pasti kenyang sih Terus kita juga ada pesan ini Masih dengan tema bumbu kacang ya Ini ketoprak Kacang Cobain Ada bihun, toge Tahu goreng Tahu gorengnya lucu kotak-kotak Oke langsung Kayaknya disini tuh selain rujak Gado-gado sama kacangnya juga terkenal ya Soalnya sampe disiapin banyak gitu ya Untuk ukuran kacang biasa sih Kayak kurang gitu Berasa bawang putihnya Tapi standar lah Oke gitu Toprak Bumbunya Kurang mendok untuk ketoprak kesukaan aku ya Iya bener-bener Masih juara rujaknya ya Iya Guys jadi kalo kalian lagi pengen makan rujak yang ekstrim Dan mewah banget Ini tempatnya sih Bener banget Walaupun mahal tapi worth it gitu Dan dapetnya banyak sih Pake kacang mede pula Nah ini Tadi kita ada pesan ini juga Karena disini tuh sebenernya makanan beratnya juga banyak Dia ada ayam goreng Ada ayam penyet Segala macem Jadi ini aku cobain iga penyetnya dia nih Ini kecomot ya Nah cobain yuk Sedikit kurang selaras ya tapi ya Aku cobain yang kecil Nih Coba ini Cheers Ambilnya enak sih Dapet kuah juga Walaupun dia sedikit oily ya Tapi kalo kalian gak mau iga penyet ada iga bakar juga Di luarnya tuh klispi Tapi di dalam iganya sendiri sedikit alot sih Mungkin kita karena dapet yang sedikit banyak uratnya Jadi kalo kalian dateng kesini Kalian pengen nyobain rujaknya Kalian juga bisa pesen yang biasa yang gak pake kacang mede juga bisa Iya Dan rasa dari gula arena sendiri tuh udah enak Jadi sebenernya Kacang mede cuma jadi tambahan aja sih Jadi nambah tekstur dan kacangnya gede-gede jadi udah dicemilin gitu loh Jadi thank you banget kalian udah temenin kita Makan di Rujak Pola Medan Ini adanya di TSMG2 Tapi mereka punya banyak sabang lainnya Jangan lupa like video ini Jangan lupa komen di bawah juga Kasih kita makanan-makanan seru lainnya Jadi kita ketemu lagi Video berikutnya Saat makan semuanya Bangkong suka gak? Muka